Intro Kawan, kita tahu, di era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun Tatanan bernegara di Indonesia menjadi rusak Negara dikelola untuk memperkaya keluarga dan kroni Soeharto Dikemah dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN Rejing Soeharto tumbang berkat gerakan reformasi pada tahun 1998 Yang menuntut dihapusnya praktek KKN Namun ironi politik saat ini, setelah 25 tahun keberadaan reformasi Presiden Jokowi melakukan praktek KKN Korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali merajanela Berikut bukti dan indikasinya 1. Korupsi Setidaknya, 6 menteri anggota Kabinet Jokowi terbukti korupsi Idrus Marham, Menteri Sosial, Korupsi Proyek PNT Urial Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga Menerima suap dan gratifikasi dari KOMI Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Menerima suap ekspor benih lobster Julian Batubara, Menteri Sosial Menerima suap pengadaan bansos COVID-19 Johnny Plate, Menkominfo, Korupsi Proyek BTS Dan Syahrul Yazin Limbo, Menteri Pertanian Melakukan pemerasan gratifikasi dan pencucian uang Selain 6 menteri yang sudah difonis di atas Sedikitnya ada 5 menteri yang terindikasi korupsi Mereka belum diproses, belum disidik Kasusnya masih digantung dan diambangkan Dan mungkin kasusnya dipakai sebagai sandera politik Kebetulan kelima menteri ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Mereka adalah Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Terkait izin ekspor minyak mentah kelapa sawit Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo Menerima aliran korupsi BTS Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Kasus perizinan usaha pertandangan Menteri BUMN Eritohir Maraknya praktek KKN di BUMN Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kasus pemilihan 12C tempur bekas dari Qatar Jangan lupa kata dari Qaren